18, 13, 20, 6, 2 Bisa 62 ribu coy Halo semuanya Di video kali ini aku mau ngetes VAL ya Katanya kelas ini tuh di buff Beneran atau tidak ya Dan disini aku Tidak sendirian aku bersama menu ya Ya pake akunnya yang lain Ozora Yuk Enaknya pake NSOD gak Enaknya pake NSOD gak ya Terserah pak Gak usah lah ya Kita gak usah pake NSOD Oh pertama Kita pake dulu Kita pake dulu VAL Terus kita gak usah pake NSOD ya Soalnya aku pengen tau Damage aslinya Cuma disini weapon ku semuanya spiral cave Jadi mau ku engine dulu Kau udah tau kah pak Apa gak tau Gak tau Menu nanya Aku tau gak apa yang di buff Gak tau aku Berapa tau Aku tidak tau cu Aku cuma pengen Mencoba aja Cuma nyoba aja gitu Loo Vendish plot lah ya Nah ini udah Tanya sekalian Emang dia tau Sosok-sosokan Padahal dia sendiri gak tau Tau dong Tau dong Apaan Ilmu saya kan luasnya bacot Sombong kali si anjing ini Lama ya menu Menu lama kali Ngetik lama banget Kita ganti dulu lah ya Ganti set Kita daripada Eh sambil nunggu menu Kita ganti-ganti set Banyak yang di buff Janco Dia bilangnya tau Ilmunya luas Tapi Banyak yang di buff Pokoknya What the fuck is this Aku mau buka Anu dulu ya Aku diseng not Diseng not dulu Kita baca dulu Kira-kira VAL nya itu Yang di buff apa aja Agustus Kelas plus Hah Wih Bakal ada kelas baru kah Entahlah Ya Kask Cengs Update View class pack Wivin Gak tau Keterangan VAL VL Di buff Mana ya Aduh Gakku simpan Padahal kemarin Aku dapet device Tapi lupa gak Simpan Lawan boss Selah Dimana Mana Ini Ya lah Mana ya Ntar Saya invite dulu Invite dulu aja Invite Eh gak salah Sudah mat Mana ya Ultra dracat Aku gak mau Ultra dracat Ya soalnya Nyawanya kan banyak Kita coba Apa lagi ya On Animasi on Dada Off aja ya Kan Udah Apa yang berubah Apa kita lihat Dari segi Damage aja Damage VAL 22 Oh ya tertinggi 22 7000 4000 7000 7000 5000 7000 Lagi 5000 Lagi Masih tertinggi 22 Ya 15 Oke tertinggi 22 Sekarang setiap basic attack Nambah damage kita 5% Uh ada 25 ya 25000 Gara-gara baca chatnya Menu Cok Jadi gak keliatan Sekarang setiap basic attack Nambah damage kita 5% Bisa di stack Sampai 20 Maksudnya gimana tuh Maksudnya gimana Maksudnya gimana tuh Aku gak paham Sumpah Aku gak paham Makanya kalau kalian Tanya soal Kelas itu Jangan tanya ke aku Karena gue gak paham Sumpah Apa sih stack-stack Nambah-nambah Persenan Pusing ya Cok Mending farming Anjing Nah ini Ada 25 Ribu Paling tinggi 25 ya Paling tinggi 25 Sebentar Ada lagi ini 7000 Aku gak tau Menu damage-nya berapa Pokoknya kalau nge-skill 1 Damage kita Selanjutnya nambah 5% Damage kita Bisa dipakai Skill 1 Itu yang mana Ini atau ini Skill 1 itu Ini Yang Contract Atau Oh contract Oh Jadi harus Di-click Oke kita harus Nge-attack Basic attack Nambah 5% Berarti kalau dikali Sampai 20 Berarti 5% Kali 20 Berapa Cok Oh iya 5% Ya Cok Goblok Ya berarti tinggal 5 kali 20 5 kali 20 Berapa 5 kali 20 21 100% dong Berarti Berarti kalau dikali 20 100% Oh iya Ini nomor 1 auto ya Widih Oke berarti Yang pertama Ini skill 1 Bisa di-stack ya Bisa di-stack 5% itu Sejumlah 20 Bisa di-stack Jadi nomor 1 itu Bisa nge-stack Sampai 20 kali ya Per-stacknya itu 5% Berarti Kalau Ya berarti Maximal itu Sampai 100% Tapi damage-nya berapa ya Kalau bisa sampai 100% Ini masih damage tertinggi Itu masih Berapa itu namanya Masih 25 Cuman ya Walaupun tertinggi itu 25 Kalian lihat Attack-nya itu Dia Anu terus Apa itu namanya 7.000 7.000 7.000 Gitu loh Nah Sekarang Coba Sekarang Pak Coba Pak Damage Tertinggi Berapa nih Apa 25 Tanpa AW Gak melihat Pak Goblok Emang Matanya Emangnya buta Cok Gak melihat Katanya Matamu Drakat Wih Aku udah punya Belum ya Udah sih Kayaknya Oh gak bisa Dianu Berarti udah punya Sekarang Aku pakai Weapon yang Spiral Cave Apa ya Spiral Cave Oh ini Dual Frostbeet Gas Kita coba Kalau Spiral Cave Itu berapa Kita lihat 4.000 Kok 4.000 Kebanyakan 4.000 Oh mungkin Belum Stuck ya Aduh Jangan disitu Sini 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 Demeknya Gak kelihatan 15.000 Tertinggi Bentar 8.000 Tadi 7.000 5.000 Tetap ya Terus ya 7.000 5.000 7.000 5.000 7.000 5.000 25.000 Masih tetap sama 25.000 Pakai Ancient Spiral Cave Spiral Cave 17.000 23.000 7.000 8.000 Oh kalau pakai Spiral Cave Itu Dia agak lebih tinggi Sedikit ya Ada 8.000 Tadi kan 7.000 7.000 7.000 7.000 Sekarang 7.000 8.000 Oh 26.000 Oke 26.000 Coy Aku sebagai Orang yang Awam dengan Kelas ya Aku cuma bisa Menilai Kelasnya itu Berdasarkan Demek aja Aku gak bisa Menilai secara Keseluruhan Karena aku Emang Bukan Bukan apa ya Bukan spesialis Kelas gitu Jadi ya Mohon maaf ya Kalau Penilaian Seperti ini Sekarang Kita sekarang Pakai NSOD Langsung aja Gak usah pakai Weapon yang lain Kita langsung aja Pakai NSOD Plus NSOD nya Udah Spiral Cave Langsung saja Kita coba Kira-kira Damagenya Nyampe berapa Untuk pakai NSOD Nah ini Masih Ngestuck dulu Berarti semuanya Berarti Kalau kita Ganti monster itu Ngestucknya itu Jadi berkurang Gitu lah Bentar-bentar Ini ada kayak Skill gitu kok Oh salah Kelas Nah ini Nah ini Ada kayak Gini-gini Keren coy Eh bentar-bentar 25.000 Oke 25.000 Tapi Berapa gitu 10.000 12 7 12 12 11 8 21 11 10 8 10 11 Wih Kalau pakai Kalau kita gak pakai NSOD Damagenya itu 7.000 8.000 7.000 8.000 Pas pakai NSOD Damagenya itu 11.000 10.000 Mantap juga coy Good Oke Jadi perbedaannya Mungkin gak di Anu ya Gak di Mana itu namanya Gak di Oh itu bisa Oh itu bisa 28.000 Bisa 8 Bisa 28 Berarti emang Emang Terbukti gitu loh ya Kalau NSOD itu Mantap Ya kan 37.000 Sip Mantap Ini nanti Coba ku Suruh menu Support Pakai LR ya Kita lihat Nanti Damagenya itu Seberapa ya Kalau di support Pakai LR Kan pastinya Ningkat New Ganti Pakai LR Support Punya gak ya Menu ya LR ya Punya harusnya Masa punya NSOD Gak punya LR Gas Oke sip Yuk Gas Kita lihat Kira-kira Kalau pakai LR Itu Seberapa kuatnya 7.000 5.000 10 9 6 9 10 7 9 Saya masih belum Kerasa ya Masih belum Kerasa coy 30.000 Sampai Tadi kan Kalau pakai NSOD Gak di support LR 37 Harusnya bisa Lebih Bisa 50 32 18 13 20 62 Bisa 62.000 20 20 24 Nah ini Kayak L Kalau kalian Pakai Teamkeeper Teamkeeper Itu Emang Dia Kayak Nge-stack dulu Terus Boom Langsung 100.000 Kalau VAL Itu Kelasnya Dia Kalian Lihat Tadi Dia 10.000 10.000 10.000 10.020 Damagenya Kayak gitu Jadi Mantap Banget VAL Anjjir Damagenya Langsung 15 7.000 8.000 Dia Kayak Gak Ada Pengorbanan Gitu Walaupun Damagenya Gak Sampai 100.000 Tapi Setiap Damagenya 11.000 Setiap Damagenya 11.000 8.000 7.000 27.000 25.000 24.000 Gila Itu Sekali Hit Sekali Hit 14.000 Anjir Berarti Kalau Lawan Boss Yang Dilari Yang Apa Itu Namanya Dragon Warna Merah Itu Berarti Sekitar 2 3 Detikan Ya Langsung Mati Gigi Sekali Hit 12 12k 20k 10k 10k Min 8k Gak ada Gak ada Damagenya Yang 2k An 5k An Gak ada Di atas 8k Semua Gila Damagenya Di atas 8k Mungkin Adanya Cuma Dot Yang Kayak 100-100an Gitu Untuk Damagenya Boom Boom Itu Damagenya Nyampe 8k Minimal 8k Gila Ini Pas Disupport LR Tadi Kan Kalian Tahu Sendiri Kalau Pas Disupport Kayak Apa Nah Ini Sementara Masih 3000 Masih 1000 Masih 4000 Nanti Selama Ini Ininya Juga Nyetak Sampai 100% Damagenya Juga Naik Terus 24 Tadi Tertinggi 60 Berapa 67 Lupa Kok Sekitar 60 Ribuan Disupport Pake LR Jarak Lumayan Jauh Daripada Pas Pas Pake Pas Gak Pake LR Pas NSOD Doang Tadi 37 Terus Pas Disupport LR Jadi 67 50 000 Bisa Nyape 10 16 18 16 11 14 15 18 Kayaknya Skill 1 Efektifnya Buat Lock 5 Lock 5 15 Soalnya Stuck 20 Coba Lawan Ultra Coba Aja Makanya Aku mau Coba Dulu 21 25 Ultra Engine Coba Coba Defend Aja Dulu Kita coba Kira Kira Sebegimana Tapi Mainnya Bercuma Dia Pake LR Coy Tetep LR Coy Langsung Mati Langsung Mati Duet VAL Kita coba Lawan Wah Hebat Loh Ini Gak Mati Mati Coy Menu Kusur Pake VAL Dia Sama Sama Pake VAL Kita Coba Lawan Defend Drone Cuman Agak Ngoyo Soalnya Damage Kok Damage Anonya Lumayan Coy Attack Drone Attack Drone Oke Sip Aduh Tapi Respawn Defend Drone Terlalu Lama Kayak Coy Wah Anjir Aku harus Power Daya Yuk Kita Coba Lawan Yaelah Baru Lawan Baru Dilawan Anjir Mati Coy Masuk Ah Respawn Defend Drone Terlalu Cepet Anjir Gatau Untuk Orang Bodoh Sepertiku Yang Yang Gak Paham Ya Menurutku Terlalu Cepet Anjir Spawn Anjir Kampret Lame Ini Mati Susah Ya Susah Oke Kurang Lebih Seperti Itulah Diberi Kali Ini Ini Tadi Kesimpulan Yang Kudapetin Apa Ya Perbedaan Dari NSO NSO DVL Yang Dulu Sama Sekarang Apa Yang Mas Sebelum Tahu Cuma Untuk Keenakan Ketika Pakai Kelasnya Lebih Enak Dulu Dulu Mungkin Damage DVL Masih Ada 5K 7K Sekarang Minimal 8K 7K 7K Terus Aku Emang Gak Paham Ini Katanya Manu Kok Gak Jelasin Apa Yang Dibuff Sama Nerf Emang Ada Yang Dinerf Oh Ya Katanya Dinerf Itu Ini Secondnya Dulu Mananya Itu 50 Secondnya Itu 10 Sekarang Mananya Jadi 60 Sama Secondnya Itu 5 Udah Tanjeng Cuma Seadanya Oke Kurang lebih Seperti itu Di video Kali Ini Terima Kasih Kalian Semuanya Sudah Menonton Video Ini Dan Mohon Maaf Kalau Video Ini Sepertinya Tidak Terlalu Bermanfaat Ya Karena Aku Cuma Ngetes Doang Aku Emang Bukan Spesialis Kelas Jadi Ya Kita Review Seadanya Bye Halo Semuanya Kalau Kalian Mau Farming Item Tapi Kok Cape Banget Kalian Bisa Joget Akun Kalian Di Purn Shop Ring Group Ada Di Deskripsi Video Ini Makasih Ya